Halo jumpa lagi kali ini saya akan sedikit sharing scanner untuk motor Honda ya ini scanner ini sebenarnya OBD2 jadi universal bisa dipakai untuk motor-motor tipe lain asalkan sama adapternya dan bisa digunakan juga untuk mobilnya Oke ini dicoba di Honda ada vario 2019 yang LED dan tidak semua motor Honda support jadi mungkin ada tipe-tipe motor tertentu yang support untuk listnya saya juga kurang tahu dan ini ada alatnya seperti ini harganya kurang lebih totalnya ini di bawah 100.000 tergantung dari dimana teman-teman teman-teman membelinya dan untuk aplikasinya menggunakan aplikasi torok seperti ini aplikasinya jadi tinggal dihidupkan saja bluetoothnya seperti ini setelah bluetoothnya on nanti tinggal konekkan saja Hai untuk aplikasinya banyak yang untuk OBD2 bisa teman-teman coba searching di playstore tapi di sini saya menyiapkan aplikasi torok kekurangan aplikasinya adalah untuk mendeteksi nya remote agak lama Oke lagi tinggal teman-teman tinggal pilih file block manager ini adalah gambar check engine nanti setelah selesai men-scan kalau andai kata ada trouble atau kode error maka di sini akan tampil lalu bagaimana untuk mencari kodenya teman-teman tinggal masukkan saja kodenya misalnya P berapa di Google karena ini sifatnya universal jadi nanti teman-teman tinggal dicari saja kebetulan yang saya tes ini tidak ada trouble unitnya jadi disini saya hanya untuk mentes fitur-fiturnya seperti untuk RPM-nya atau takometernya dan totalnya dan fitur-fitur lain yang ada di aplikasi ini kekurangannya hanya satu untuk aplikasi ini adalah ya tadi agak remote ataupun lebih lama loadingnya untuk nge-scan suatu trouble dibandingkan aplikasi yang lain ya jadi teman-teman bisa compare aplikasinya dengan aplikasi lain ini sudah tidak ada trouble Oke disini saya hanya mentes saja untuk fitur-fiturnya jadi apa saja sih fitur-fitur ini ini kondisinya motor bisa dalam keadaan on ataupun dalam keadaan hidup jika keadaan hidup teman-teman bisa melihat RPM-nya seperti ini jika on hanya tadi tidak bisa melihat RPM-nya ini RPM yang tampil adalah RPM dari sepeda motor ya ketika posisi digas dan ini berapa dan untuk pembacaan angkanya lumayan hampur sama akurat ya untuk RPM ini pergerakannya ini bisa teman-teman lihat jadi yang perlu diperhatikan hanya adalah volt kode saja lalu ini adalah tampilan yang lainnya seperti ini teman-teman bisa lihat itu RPM-nya seperti ini lalu coolant temperaturnya dan speednya juga bisa kebaca 20 dan dan truk throttle-nya adalah 11,4 truk itu bukaannya saja jadi teman-teman bisa lihat itu temperaturnya yang bergerak 44-45 derajat celcius lalu untuk throttle-nya juga membuka 11 derajat persen maksudnya lalu untuk engine-nya sampai di 4000-an tadi saya tugas ini adalah fitur-fitur yang bisa ditampilkan di aplikasi ini tidak semua menu bisa tampil karena keterbatasan dari sepeda motornya karena ini adalah sebenarnya adalah aplikasi untuk mobil oke seperti ini untuk RPM-nya jadi bisa kita lihat atau kita bandingkan oke dan menu-menu lainnya tidak support di sepeda motor ya karena tidak semua sensor terbaca di sepeda motor hanya sedikit sensornya oke untuk coolant dan throttle itu terbaca dengan baik untuk mendeteksi nya jadi tinggal pilih saja teman-teman follow kode saja yang tadi seperti yang di awal ya follow kode ini saja yang dipilih untuk mendeteksi trouble dan inilah menu-menu lainnya bisa teman-teman abaikan jika tidak ingin pusing oke oke itu saja sharing dari saya terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati